Perusahaan Indu Google, Alphabet, mengalami lonjakan pendapatan di luar ekspetasi dengan merauh pelabah hingga 18,9 miliar USD atau setara 267,9 triliun rupiah. Pendapatan Alphabet sebesar 65,1 miliar USD pada kuartal terakhir disebut melampaui periode yang sama tahun lalu sekitar 41%. Bagaimana bisa Google merauh keuntungan sebesar itu? Jadi, angka-angka itu didapat selama pandemi lantaran orang-orang yang tak bisa keluar rumah lebih sering menggunakan layanannya. Terjadi peningkatan aktivitas pengguna dalam mengakses internet untuk berbelanja, bekerja, hingga hiburan. Google menjadi pusat aktivitas online dengan penawaran layanannya seperti mesin pencari, pasar iklan, dan platform video YouTube. Selain itu, perusahaan Raksasa Teknologi Amerika itu juga menyebutkan kalau lonjakan pendapatan ini terjadi karena iklan daring dan layanan cloud yang meningkat. Menurut CEO Alphabet dan Google, Sundar Pichai, seiring transformasi digital dan peralihan ke pekerjaan hybrid, layanan cloud mereka membantu para pengguna untuk berkolaborasi. Nah, menariknya, di saat Google meraup untung, Twitter malah buntung. Twitter yang memiliki pengguna aktif mencapai 211 juta mencatat kerugian bersih hingga 537 juta USD atau setara 7 triliun rupiah pada kuartal ketiga tahun ini. Seperti yang kita tahu, pendapatan yang diperoleh Twitter hanya bergantung pada iklan yang disediakan di platformnya. Walaupun pendapatan meningkat tajam karena adanya bantuan penjualan iklan yang mengalami kenaikan hingga 51%, Twitter mencatat tetap ada kerugian operasional sebesar 743 juta USD atau setara 10 triliun rupiah. Hal itu disebabkan adanya biaya litigasi yang dikenakan pada Twitter untuk menyelesaikan gugatan kelas action pemegang saham. Meski begitu, Jack Darcy, CEO Twitter, mengatakan pertumbuhan pengguna milik Twitter ini didorong karena adanya peningkatan produk berkelanjutan dan diskusi secara global mengenai peristiwa terkini yang sedang terjadi. Terima kasih telah menonton!